Halo Mas Wijen, kabar sehat Kabar sehat Mas, mohon maaf nih saya Nggak ada reminder sama sekali nih kalau ada live IG bareng Sukun nih Hari ini ya Masih baru nyampe, gimana gimana Oke oke Kita pengen tanya-tanya Mas Wijen Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit ke John Troopers Jadi Mas Wijen ini adalah Elliot-tician ya Master Elliot-tician gitu Di Indonesia nggak banyak yang paham dengan Elliot-tician Bahkan menjadi master gitu ya Untuk analisis Elliot dengan Elliot Wave Jadi makanya kita happy banget nih Thank you Mas Wijen bisa join sama kita pada malam hari ini Dan juga Thank you juga udah diundang nih Mohon maaf nih buat John Troopers nih Kita masuk agak terlambat Mereka ada inset-inset lah Yang bisa saya berikan buat teman-teman Terutama di kondisi market yang Kelihatannya kurang bergaerah ya Siap, siap, siap Mas Wijen Ini kan Mas Wijen dari Apa namanya Bitrate Elliot-tician gitu ya Ada komunitas-komunitas juga gitu ya Mas Wijen Boleh nggak Mas Wijen diceritain dulu komunitasnya gitu Supaya John Troopers juga Kalau mau join, mau bergabung gitu Mereka tahu harus kemana Ya sebetulnya kalau Bitrate sendiri Komunitas yang sudah Kita gerikan sejak tahun 2008 ya Jadi sudah lama Dan kita bukan komunitas karbitan Yang kemarin muncul di COVID Lalu habis itu hilang Nggak Kita sudah eksis dari 2008 Dan memang kita spesialisnya Untuk captive marketnya Memang kita di high net client Dan juga institutional client ya Dan memang fokusnya Dari 2008 kita memang fokus Mengenai tentang Elliot Wave Analysis Jadi di tim kita ini Ada beberapa mentor-mentor Yang sudah memiliki sertifikasi Elliot Wave Satu adalah saya dan juga Pak Daniel gitu ya Dan kalau berbicara Elliot Wave sendiri Ini kan sebenarnya Suatu bentuk technical analysis Yang sifatnya masuk ke classical pattern ya Jadi kalau misalkan Technical analysis itu kan dibagi dua ya Ada modern, ada klasik gitu ya Kalau modern itu kayak MA Kayak indikator itu termasuk modern Kalau misalkan klasik Kita bicara klasik Ini salah satunya adalah Elliot Wave Analysis Nah Elliot Wave Analysis ini Indikasinya ke arah pattern Tetapi apa yang menyebabkan Elliot Wave Analysis Suatu hal yang quite special gitu ya Dan banyak digunakan institusi asing maupun lokal Dalam menentukan keputusan investasinya adalah Elliot Wave ini cukup akurat Karena Elliot Wave berdasarkan pola-pola Yang pola-pola itu berdasarkan hard behavior Jadi dan namanya hard behavior itu pasti gak akan pernah berubah Masih akan sama Jadi ini yang coba kita identifikasi Dan kita aplikasikan ke market Sebagai contoh Sekarang posisi ISG ISG ini posisinya sekarang lagi di wave 5 ya Untuk time frame yang jangka menengah Artinya kalau berada di wave 5 Ini should be harusnya ISG akan naik lagi ke atas puncak Di tanggal Sekitar tanggal 27 Juli ya 27 Juli puncak 6966 Artinya harusnya karena sekarang kita berada di wave 5 Harusnya akan naik ke atas itu 6966 Mungkin di sekitar 6970 Sampai maksimal sekitar 7050-an Target wave-nya di situ Apa trigger-nya nanti gak tahu Karena Elliot Wave ini pada dasarnya Biasanya sifatnya leading Jadi leading itu duluan Jadi kita gak tahu trigger-nya apa Tapi proyeksi yang ke sana Nanti ketika sudah tercapai target itu Berita baru keluar Biasanya seperti itu Jadi basically itu bitrate Komunitas kita didikan tahun 2008 Sekarang bitrate berada di bawah Grup Kanaka Hita Jadi kebetulan Saya dan teman-teman Tidak hanya mempunyai komunitas saham saja Tapi kita punya advisory IPO Lalu kita punya perusahaan media Dan berapa lah Kita lakukan semua di bawah grup Kanaka Hita Investama seperti itu Oke Thank you banget ya Bro Wijan ya Untuk penjelasannya Pertama ini aku belum sempat Kenalin yang masih nama aku Joe Gitu ya Jadi Moderatornya juga Jadi tadi yang seperti Daniel juga bilang Terima kasih banyak buat waktunya Disini aku mau ingetin dulu nih Sebelum kita lanjut Pembicaranya buat teman-teman Cuan Troopers ya Yang lagi nonton Kita tetap selesai Jalan 9.30 Jadi gunakan waktunya Untuk bertanya-tanya nih Sama Bro Wijan Gak apa-apa ya Bro ya Boleh Boleh Monggo Tadi udah ada beberapa nih Teman-teman Cuan Troopers Yang juga udah nanya-nanya Mengenai beberapa saham nih Tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi dulu kali ya Dan ya Iya Iya Siap Jadi Jadi kan Kalau misalnya Mungkin mau nanya Insight dulu nih Dari Bro Wijan Mungkin secara general aja Begitu kan Melihat keadaan market sekarang Begitu kan Dengan banyaknya Sentimen Dan juga Antisipasi market Begitu kan Melihat beberapa data ekonomi Yang ditunggu-tunggu Nah Kalau misalnya kita lihat nih kan IHSG hari ini merah Dan secara 5 hari terakhir juga Kayaknya masih merah ya Kalau misalnya kita lihat ya Nah itu mungkin Pertanya Bro Wijan Gimana nih Melihat market kita sekarang Wajar ya Karena ini posisinya lagi Di awal wave 5 Seperti yang saya sampaikan tadi Atau Sekarang alternatifnya Berada di Wave 4 Memang karakter Wave 5 Itu memang Kalaupun naik Sudah kenaikan Tidak seagresif Wave 3 Artinya Kalau kita perhatikan Wave 3 ini kan Naiknya dari tanggal 26 Juni Sampai Kemarin tanggal 27 Juli Itu Kenaiknya agresif ya Jadi jangan harap Nanti kenaikan Akan 7 ribu Itu akan seagresif Itu gak mungkin Karena di wave 5 Pun Kenaikan alternatifnya Di wave 4 Artinya wave 4 ini Memang punya karakter Yang kalau dia Koreksi Gitu ya Fasanya adalah Fasanya cenderung sideways Makanya kan kelihatan Geraknya lesu ya Itu wajar Tetapi Once nanti Sudah mulai naik Ini harusnya target 7.050an Harusnya tercapai At the worst case 7.020 Harusnya tercapai Mungkin satu Satu minggu lagi Mungkin harusnya tercapai Jadi kalau saya melihat Koreksi yang terjadi Selama Berapa hari ini Cenderung sideways Itu hal yang wajar Karena posisinya Berada di wave 5 Atau Berada di wave 4 Pada skenario alternatifnya Seperti itu Jadi wajar Bahkan Itu ya Bisa terprediksi juga Kurang lebih Waktunya berapa lama Gitu ya Mas Wijan Yang seminggu ke depan Kurang lebih ada target Di 7.050 Gitu ya Untuk IHSG kita Tadi saya pikir Di sepanjang Q3 Mungkin di akhir Q3 Baru kita bisa ke 7.000 Soalnya kita udah Sidewaysnya lama banget Harusnya enggak sih Jadi Harusnya satu minggu Mungkin maksimal dua minggu Kita udah akan melihat Angka 7.000 tuh mas Oke Most probably Berarti yang akan Banyak bermain ini Bener hanya di Bicap saja ya Berarti ya Mas Wijan Yang menarik Kalau dilihat dari Sisi Elliot Wave Setuju Saya melihat Market leader nya Masih akan di Bicap Yang akan jadi Tulang punggung Atau penggerak Daripada IHSG itu Oke 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 Bicap Belakangan Kalau belakangan Saya melihat Bicap ada Astra Mas Wijan Mendadak Astra ini Naiknya tinggi Gitu ya Mas Wijan ini Kalau dilihat dari Elliot Wave Gimana sih Mas Wijan Penasaran Oke Coba ya Kita lihat Astra Ini Astra International Sama ya Kalau kita lihat Untuk Midterm Midterm itu Artinya Maksudnya Midterm itu Misalkan Saya ambil Bottom nya Tidak terendahnya Dari awal 2023 ya Dari awal 2023 Nasra Jadi ini posisinya Dari awal 2023 Sekarang ini posisinya Ragi di wave 5 Pun kalau dia naik Naiknya harusnya Akan terbatas Ke 7000 Sorry 7000 Sampai 7200 Setelah itu Bersamaan dengan Pola ISG Yang ISG juga Sudah berada di wave 5 Awal ya Atau di wave 4 Pada signal alternatif Nanti Setelah Astra Ini mencapai 7000 Sampai 7200 Ini arahnya Akan kembali Turun lagi Ke 64 Jadi kalau kita Bicara Elite Wave itu Dia tidak hanya Bisa melihat One step ahead Kedepan seperti apa Tapi dia bisa Melihat Beberapa step Kedepan Jadi kita tahu Astra masih akan naik 7000 Atau sampai 72 Setelah itu Nanti akan kembali Turun lagi Menuju ke 6400 Atau 6500 Itu sudah mulai terlihat Di pola Astra ini Jadi kalau mau Beli Ya silahkan Baya business Targetnya Dibatasi di 7000 Atau maksimal di 72 Dulu Seperti itu Oh oke 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 Tuh Jo Langsung detail Sama target Targetnya Coba tanyain Topik lu Jo Kenapa mas Saya biasa ada Topik Saya ada Saya biasa ada Topik-topik Tadi saya nanya Topik saya Sekarang Giliran aja Jo Iya mas Mau lihat BBRI Tadi kan mas Wijan Mention mengenai Blue chip Penggerak IISG dan sebagainya Dan sebetulnya Ada teman Cuan Trooper Juga yang nanya Viewnya BBRI Gimana Kalau misalnya Dianalisa dengan Elliot Wave By the way Ini mas Wijan Kalau misalnya Mau kameranya diputar Nunjukin screen Juga oke banget ya Mas Kita bakal Thankful banget nih Kalau misalnya bisa Siapa tau Kelihatan Gak sengaja Ke spill Jurus-jurus Di layarnya Pasti Pasti banyak Garis-garis Kalau mas Wijan Kalau gambar Langsung ketahuan Nanti ketahuan ya Ini Raja-raja Justru itu nih Kita lagi mencoba Menjebak Mas Wijan Daniel Udah nih Astra Aku cuma pengen DRI Tanggapnya Gimana nih Mas Bentar Kita coba Ke Apa Ke BRI Dulu ya Kebetulan Karena saya Sudah lama Enggak pegang Divisi research Dan Saya kebanyakan Menurusi Managerial Jadi Chartnya Ini masih Blank Jadi saya Coba Counting lagi Sudah lama Enggak pegang Car Saya Tumah Berarti kita Kita dari Super yang Berhasil Biasanya kan Kita di D-Trade itu ada Team research Kita juga punya Team research Dan juga Para mentor Jadi Biasanya yang Kerjain tuh Para mentor Tapi oke lah Kita coba Spil sedikit ya Sebentar Saya Maju Sudah berhasil Membuat Membuat Mas Wijen Buka chat Lagi Ini Oh iya Ini BBRI Ini ya Ya Ini Ini Sekaligus Saya mau Ngasih tau Sedikit Cara Analisis Elite Wave Yang Quite simple Yang sederhana Jadi Saya cuma Pakai Indikator MACD MACD Ini kan Semua orang Bisa lah Pasti ya Lalu Dari Garis MACD Ini Kan Ini Saya Pakai Weekly Chart MACD Ini Kelihatan Peaknya Ada disini Puncaknya MACD Ini Kelihatan Kelihatan Ada disini Nah Ini Berarti Yang Puncak Dari MACD Kemungkinan Besar Bagian Dari Wave 3 Jadi Kita Bisa Assume Di Dari Sini Ini Bagian Dari Wave 3 Ya Seperti Jadi Kalau Saya Kasih Chart Oke Tuh Sebentar Tidak Ribet nih Sambil Bekan HP Oke Ini Jadi Menggunakan Software Khusus Gitu Ya Mas Untuk Elliot Ways Gitu Saya Cuma Pakai Text Saja Manual Oke 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 Cata Apapun Bisa Ya Trading View Juga Bisa Kan Trading View Ada Di Spot Juga Bisa Dipakai Ini Ya Saya Sikit Tambahin Dikit Pakai Fibonasi Oh Langsung Kelihatan Support Resistance Fibonasi Yang Iya Nah Pakai Fibonasi Ini Harus Bener Betul Ini Posisi Sekarang PR ini Lagi Di Wave 3 Pada Wigly Chart Yang Jadi Pertanyaan Adalah Wigly Atau Belum Apakah Disini Atau Dia Masih Akan Lanjut Naik Lagi Kan Gitu Kan Iya Nah Tetapi Kalau kita Bicara Dari Elite Wave Itu Target Ideal Wave 3 Ini Kita Sudah Ketemu Wave 1 Di Wave 2 Di Sini Target Ideal Wave 3 Itu Biasanya Di 161,8 Persen Jadi Biasanya Seperti Itu Secara Probabilitas Artinya Kalau kita Bicara Tarik Fibonasi Fibonasi Projection Maka Diketahui Bahwa Target 161,8 Di Sekitar 6300 Untuk BRI Artinya Apa Artinya Ini kan Kelihatan 6300 Artinya Kemungkinan Besar Arah BRI Akan Menuju Kesana 63 Tinggal Kalau kita Tau Target Karena Ini Weekly Chart Berarti Agak Panjang Pertanya Masuknya Dari Berapa Nah Masuknya Kita Pakai Ke Teknik Yang Biasa Misalkan Misalkan Kita Pakai Moving Average Kita Cari MA5 MA5 Di Berapa Itu Sebagai Entry Point Buat Kita Gitu Ya Untuk M Point Kita Bisa Pakai MA5 Di Wigly Chart Atau Kita Pakai MA5 Di Daly Chart Atau Misalkan Kita Pakai MA60 It's Oke Oke Sifatnya MA Sifatnya Indikator Yang lain Sifatnya Sebagai Entry Point Sementara Arahnya Atau Target Panjang Kita Bisa Pakai L Seperti Jadi Kalau Saya Lihat Dari Technical Classic Saya Coba Pakai MA40 40 Dan MA60 Ini Bisa Jadi Entry Point Kita Itu Ada Di Sekitar MA60 5.475 Sedangkan MA40 Ada Di 5.536 Jadi Area Beli Sekitar 5.475 Sampai 5550 Ya 5.550 Sampai 5.475 Sedangkan Stop Loss Kita Pakai Di Level 5.350 Jadi Selama BR Ini Masih Tertahan Di Atas 5.350 Ini Waktunya Buat Akumulasi Akumulasi Targetnya Di Sekitar 6.3 Seperti Itu Aja Secara Sederhana Seperti Tentunya Kalau kita Mau Lebih Dep Lagi Atau Lebih Dalam Lagi Kita Harus Perlu Hitung Lebih Detil Lagi Tadi Kita Lihat Sekilas Pakai Wicry Chart Lalu Pakai MACD Sekilas Kita Mempertimbangkan Beberapa Parameter Yang Lain Tapi Kalau Kita Mau Oke Thank you Banget Mas Wijen Untuk Jawabannya Untuk BBRI Kita Lanjut Aja Kalian Dan Ada Beberapa Siap Udah Crosinbox Udah Mulai Banyak Dari Teman Tuan Troopers Berharap Mas Wijen Bisa Bantu Nih Beberapa Saham Yang Mereka Mungkin Tertarik Sedang Pegang Nih Ada Yang Tanya Dari Dimas Apakah Boleh Cek Q ERA Pak Tanya Juga Menarik Ini Pasti Gara-gara Dia Habis Beli Eral Beli Eral Terus Eral Koreksinya Jadi Katanya Emang Gitu Kalau Anak Usahanya Ini IPO Biasa Induk Ditinggal Katanya Begitu Tapi Gak Tau Dih Malin Kundang Saya Kasih Guntus Dulu Jadi Guntus 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 Teman-teman Lihat Chart Weekly ERA Chart Mingguannya ERA Itu Sudah Confirm Berada Di WebC Jadi Kalau WebC Itu Mungkin Coba Saya Gambar Sebentar Biar Kelihatan Ya Buat Teman-teman Sambil Menunggu Mas Wijen Menggambar Dalam Tanda Kutip Aku Mengingatkan Kalau Ada Pertanyaan Boleh Langsung Aja Di Q&A Kita Tetap Selesai Jam 9.30 Jadi Waktunya Tinggal Sedikit Lagi Tapi Jangan Khawatir Ini IG Litenya Disave Di IG Sekuritas Buat Kalian Terlambat Nonton Oke Wah Ini Untuk Wili Chart Dari ERA Jadi Kalau Kita Lihat Posisinya Di Running Di WaveC Di 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 Kita Andingnya Kesana C Artinya Untuk Wili Chart Pasti Ke 630 Bukan Pasti Tapi Peluang Besarnya Kesana 70% 80% Akan Kesana Pertanyaan Berapa Lama Kita Tinggal Estimasi Aja Ini Dari Wave A Ke B Berapa Minggu Sekitar 3 Bulan Berarti Dari B Ke C Sekitar 3 Bulanan Ini Udah Jalan Berapa Lama Nih Kan Sekarang Udah Jalan Dari Bulan Dari Bulan Mei Berarti Juni Juli Agustus Sudah Masuk 3 Bulan Berarti Kalau BFB 3 Bulan C Paling Cepat 3 Bulan Maksimal Biasanya Sekitar 6 Bulan Jadi Paling Telat 3 Bulan Lagi Ini Era Ke Arah 630 Jadi Buat Teman Teman Yang Sifat Swing Trader Kalau Era Ada Koreksi Bisa Digunakan Buat Entry Yang Jadi Pertanyaan Adalah Kalau Short termnya Gimana Kalau Short termnya Hari ini Era Close 510 Ya 5% Di jarak Close 510 Ini Data saya Belum Update Tapi It's Oke Nah Kalau Saya Lihat Harusnya Koreksinya Era Ini Relatif Cenderung Terbatas Ya Jadi Sekalipun Dia Koreksi Paling Disitar 500 Atau Maksimal 490 Habis itu Dia Akan Kembali Reli Lagi Ke Atas Jadi Andai Kata Besok Era Terkoreksi Lagi Di 500 Atau Di Buah Itu Silahkan Akumulasi Target Menengah Menengah 630 Untuk Very Short term Sekitar 590 Sampai 600 Short term Itu Maksim Satu 2 Minggu Setelah Target Koreksinya Setelah Target Pemilihan Tercapai Seperti Itu Menarik Berarti Untuk Dikoleksi Misalnya Apalagi Besok Koreksi Lagi Begitu Kan 515 Malah Hari Ini Oh Mantap Kita Akumulasi Cukup Banyak Siap Siap Lumayan Si Emang Soalnya Lumayan Koreksinya Soalnya 5% Banyak Yang Kaget Gitu Tapi Saya Setuju Sama Mas Wijen Kalau Era Ini Kan Bagus Juga Dari Sisi Fundamental Gitu Ya Dan Dari Sisi Bottomline Juga Dia Bagus Gitu Jadi Kalau Ada Koreksi Sehat Boleh Tapi Disclaimer On Ingat Keputusan Jual Beli Ada Di Jempol Teman Teman Contro Sasing 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 Sama Besok Dikasih 2500 Lumayan Ngumpul Kumpulin 630 Tadi Berarti Target Ya 630 Sampai 640 Mas Wijen Ngomong Ini Pas Ngomongin Era Anak Usahanya Eral Baru IPO Apakah Elliott Wave Itu Bisa Apply Sama Any 10 Yang baru IPO Gitu Atau Dia harus Punya Data Histories Dulu Minimal Berapa Lama Gitu Enggak Sih Artinya Kalau Elliott Wave Ini kan Berlaku Di Time Frame Berapa Aja Mau Satu Bulan Satu Tidak Satu Tahun Satu Hari Atau Bahkan Satu Menit Pun Bisa Sebetul Atau 5 Menit Pun Bisa Kalau Di Saham Itu Paling Gak 5 Menit Satu Menit Tidak Terlalu Ligit Kalau Kita Saham Sambing Baru IPO Biasanya Kita Akan Melihat Di Chat 5 Menit Cuma Kebetulan Karena Data Saya Belum Update Untuk Untuk Yang Menit Saya Tidak Bisa Bahas Eral Ya Oke Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Jadi Ada Lagi Yang Nanya BBNI Dan Telkom Apa Mesti Bisa Turun Berdasarkan Elliot Wave Nah Ini Pas Langsung Spesifik Berdasarkan Elliot Wave Mungkin Mas Wijan Bantu BBNI Atau Telkom Juga Boleh Satu Aja Kedua Duanya Boleh Telkom Harusnya Masih Apalagi Perhatikan Di level Supportnya Di 3620 Kalau Jebol Paling Tidak Kesekitar 3400 Untuk Telkom Tetapi Group Newsnya Kalau Dia Andai Kata Jebol Sorry 3570 Supportnya Kalau Dia Jebol 3570 Dan Dia Ketiga Empat Itu Wajib Beli Kalau Telkom Karena Itu Berarti Diakhir Koreksi Daripada BFC Untuk Telkom Itu Coba Kita Lihat BNI 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 Hari ini Klosen 8 8925 Mas Wijan 8925 Ya Melemah 0,8 Wajar Koreksi BNI BNI Berarti Koreksinya Confirm Di W2 Untuk Jangka Pendek Koreksi Idealnya BNI Di Sekretar Sebentar Saya Tarik Itu Dulu Mungkin Support Nya Paling Dekat Di 885 Jebol Itu Ke 8800 Sampai 8750 Artinya BNI Koreksi Wajar Selama Tidak Turun Di Bawah 8625 Dan Kalau Misalkan Turun Di 88 Atau Wajib Koleksi Karena Ini Koreksi Biasa Di B2 Jadi Kalau Koreksi W1 Lalu Dia Koreksi Dulu Ke W3 Jadi Ini Koreksi Yang Wajar Jadi Koreksi Wajar Buat Yang Nanya BNI Tadi Telkom Sudah Dimension Sama Mas Wijan Thank you Yang 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 Menjawab Kita Lanjut Lagi Ke Pertanyaan Selanjutnya Kita Ganti Sektor Kalian Excel Di Sektor Yang Sama Telkom Excel Di Bahas Ini Selalu Ada Siap Kali Kita Tidak Pasti Ada Yang Nanya Tentang Excel Kita Lihat Dari Tisi Elliot W Teknik Bagaimana Excel 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 Ntar Update Excel Sorry Hari ini Close Di harga Berapa Ya Excel Ini Keluar 2330 SL Ya Closing Ya Ini Excel Lagi Di W5 Dari W3 Itu Target Terdekat Di 24 Sampai 24 20 Tapi Habis Itu Akan Koreksi Dalam Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Entry Inget Target 2400 Sampai 2420 Jangan Lebih Dari 2420 Terlalu Berbahaya Lalu Untuk Entry Price Di Berapa Itu Baiknya Di Sekitar Level 2310 Sampai 2290 Stop Loss Pake Loss Hari Ini 2260 Target 24 24 20 24 20 Target Area Beli 2310 Sampai 2290 Stop Loss Di 2260 Ini Posisinya Sedang Berada Di Wave 5 Dari Wave 3 Jadi Post Di Wave 5 Tadi Ya Mas 5 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 Kebayang 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 Kalau saya Kebayang Kan udah Belajar Dari Mas Wijen Kebaru Pertamanya Kalau Kebayang Kita coba Kasih Ilustrasi Ini Kalau Joe Kebayang Cuan Ini Aja Ya Kalau Dibilang Masuk Menarik Seperti Era Tadi Udah Konfer Waduh Yang punya Era Banyak Bantet Ini Era Besok Nanti Tunggu Dibuang 500 Baru Saya Beli Lagi Coba Saya Coba Share Chart Apa Ini Excel Biar Sedikit Kebayang Nah Ini Kelihatan Ya Nah Ini Yang Saya Maksud Wave 5 Dari Wave 3 5 Kurung Ini Nah Ini 5 Kurung Dari 3 Maksudnya Seperti Ini Ini 5 Ini 3 Kurung 4 Kurung 1 Kurung 2 Kurung Ini Wave 1 Yang Temperam Agak Gede Wave 2 Temperam Agak Gede Di Posisinya Era Ini Di wave 5 Kurung Dari wave 3 5 5 Time Frame Pendek 3 Time Frame Yang Lebih Seperti Itu Oke Buat Buat Yang Nanya Ini Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Kalidani Atau Dua Mungkin Sempat 4 Menit Lagi Oke Ada Yang Nanya Mas Wijan INDF Gimana Kak Enaknya Di harga Berapa Atau Mungkin Viewnya Gimana Sekarang Enak Untuk Entry Atau Sudah Berbahaya Nih Kalau Misalnya Dilihat Indofood Indofood Sebentar Indofood Harusnya Masih Menarik Untuk Entry Tapi Ini Koreks Ini Pas Banget Ada Beberapa Teman Teman Contoh Pertanyaan Nanya Konsumer Good Don Kak Mavi CBP Indef Nah Ini Indef Kita Lagi Bahas Ini Sekalian Aku ingetin Buat Teman Teman Ya Kalau Misalnya Kalian Baru Join Sekarang Tadi Pembicaranya Udah Cukup Panjang Ini Akan Di Space Live Nanya Kalian Disa Nonton Langsung Di IG Support Securitas Termasuk Di Youtube Juga Dan Juga Di Spotify Nanti Kita Bikinin Versi Youtube Dan Spotify Karena Kita Udah Multi Platform Tidak Tidak Sambil Sambil Commute Kantor Denger Denger Saya Coba Nah Ini Mungkin Dilihat Sorry Ini Bukan C Ya Duh Mana B Nah Ini Posisi Indofood Untuk Jangka Pendek Ini Aku Ambil Weekly Chart Posisi Lagi Di Wif 4 Jadi Kalau Koreksi Should Not Be Worried Target Koreksi Sekitar 67 Sorry 68 Target Pertama Target Maksimalnya Di Sekitar 6.650 Jadi Kalau Turun Di 68 Atau Di Bawah Itu Akumulasi Lagi Atau Overstone Boleh Target Ini Jadi Agak Panjang Mungkin Satu Bulanan Satu Sampai Dua Bulan Kedepan Target Minimal Sekitar 78 Sampai 8000 7800 Sampai 8000 Koreksi Yang Ada Di Indofood Ini Menarik Untuk Sebagai Momentum Untuk Kita Pake Akumulasi Dengan Catatan Koreksinya Di 6800 Atau Dibawah Itu Gitu Oke Dengan Catatan Koreksinya 6800 Tadi Mas Wijin Benar 6800 Atau Dibawah Itu Oke Buat Yang Nanya Indf Udah Tadi Dijelaskan Viewnya Ini Kita Masih Ada Dua Minit Lagi Dan Gimana Ada Satu Pertanyaan Terakhir Jadi Pertanyaan Penutup Juga Buat Mas Wijin Penasaran Banget Mas Wijin Apakah Bisa Kelihatan Dengan Elliot Wave Di Akhir Tahun Ini Apakah Ada Santa Loss Rally Gitu Dan Dilanjutkan Dengan Januari Efek Banget Mas Iya Deg Deg Ini Biasa Benar Tapi Kan Kita Pengen Tahu Kira Kiranya Gimana Mas Wijin Bisa Caranya Sampai Agir Tahun Kita Masih Ada Pulang Ke 7350 Yes Mirip Mirip Mas Mike Berarti Mas Mike Bilan 7300 Dari Sukor Ekonom Ekonom Kita Mas Wijin Kita Nggak Ada Komunikasi Sebelum Ya Kan Buat Nggak Ada Ini Ini Berarti Sama Target Kita Satu